Akannya disiapkan panci besar, kuali besar diisi dengan minyak panas Dan mereka dilemparkan di dalam minyak panas itu satu persatu Suaminya dilemparkan Saat itu juga meninggal dunia mati syahid Terus diceritakan disini kisahnya Apa namanya Masyitoh Masyitoh ini Tukang wanita, tukang sisir Tukang sisirnya siapa? Putri Fira Fira punya putri, perempuan Ada pembantunya, tukang sisir rambutnya Namanya bukan Masyitoh Disebutnya Masyitoh Masyitoh itu tukang sisir Nah dia ini, tatkalah Sedang menyisir rambut putrinya Fira, tiba-tiba Apa namanya Sisirnya jatuh Kalau orang bahasa gitu tuh latah Ya Allah Dia nyebut, ya Allah Tiba-tiba Mendengar itu putrinya Fira Ada nama yang Aneh yang kamu sebut ini Siapa dia? Dia tianku Kamu tidak bertuhan kepada ayahku Fira Ya tidak Siapa itu Allah? Dia bilang dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu Marah si putrinya Fira Fira ketika dapetin Pembantunya Tidak percaya, tidak beriman Tidak bertuhan kepada ayahnya Akhirnya diaduin kepada Fira 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 Ngamuk dipanggil Untuk disidang Ternyata ini perempuan punya pendirian kuat Apakah kamu punya Tuhan selain diriku Maka saat itu Masyidah bilang Ya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Akhirnya sudah Kamu mau kembali beriman kepada kau Enggak Tuhanku dan Tuhanmu Allah Aku siksa dan bunuh kamu Silahkan mau pergi mana lagi Akhirnya sudah Kebetulan Masyidah ini Punya anak dua dan suaminya Mereka juga orang-orang beriman Diminta untuk Meninggalkan agamanya Untuk beriman kepada Fira Mereka tidak mau Kalau begitu Kita bunuh kamu Kita siksa dan bunuh Akhirnya Masyidah bilang Kalau kamu memang Harus mengiksa kami Kami cuma minta Kuburkan kami kelah Setelah kamu bunuh kami Di tempat yang sama Jangan pisahkan kami Sebagai bentuk Apa namanya Sebagai bentuk Imbalan Atas jasa yang selama ini Saya lakukan kepadamu Itu mengurus anakmu Mereka bilang yaudah Akhirnya disiapkan Panci besar Kuali besar Diisi dengan minyak panas Dan mereka dilemparkan Di dalam minyak panas Itu satu persatu Suaminya dilemparkan Saat itu juga Meninggal dunia mati syahid Anaknya yang dewasa dilemparkan Itu waktu Masyidah lagi Menyusui Anaknya yang bayi Maka ketika melihat Anaknya yang bayi Tidak tega Namanya seorang ibu Maka ketika Mulai tidak tega Si bayi ini Melepaskan Susuannya dari mulutnya Langsung mengatakan Dengan suara Yang lantang Dan tegas Si bayi berbicara Maka disebutkan oleh Nabi Muhammad Itu salah satu Daripada bayi Yang berbicara Saat masih dibuayan Dia Isa ibn Maryam Syahidu Yusuf Dan beberapa lagi Maka saat itu Dilepaskan Dan mengatakan Akhirnya mereka berdua Meloncat ke dalam Penggorengan yang berisi Minyak panas tersebut Dan ini diabadikan oleh Nabi Muhammad Di dalam hadithnya Tentang wanita yang Salih Semacam ini Sampai jumpa